Tidak hanya layani nafkah batin Fena Melinda, tugas baru Fere Irawan Kusai menikah mirip ART di Perbuda. Pasangan yang baru tiga bulan menikah Fere Irawan dan Fena Melinda diketahui memang karena pamer kemesraan di publik maupun di media sosial. Bahkan keduanya juga tidak canggung-canggung membocorkan pengalaman mereka dalam urusan pribadi yaitu soal hubungan suami istri keduanya. Tanpa malu-malu Fena Melinda menyebut jika Fere Irawan merupakan pria yang jago dalam urusan ranjang dan kadang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Namun tidak hanya soal hubungan suami istri ternyata Fere Irawan mempunyai tugas baru Usai menikah dengan Fena Melinda namun tugasnya itu mirip dengan yang dilakukan asisten rumah tangga. Fere Irawan ternyata kerap melakukan pekerjaan rumah tangga bahkan sampai mencuci baju istrinya. Fena Melinda mengaku jika Fere Irawan selalu membantunya dalam membersihkan rumah. Tadi pagi bajuku dicuciin sama Abi kata Fena Melinda memuji Fere Irawan dikutip hoops.id dari Youtube Fena Melinda pada Selasa 19 Juli 2022. Tidak hanya mencuci pakaian saja Fere Irawan juga kerap menyetrika pakaian istrinya. Nyuci sama nyetrika, South Fere Irawan tidak hanya itu saja ibunda dari artis Fere Bramastia itu pun menyebutkan hal yang dilakukan oleh suami kesayangannya. Nyuci sama setrika sama nyapu juga sama ngepel apalagi hampir semua dong tanya Fena Melinda tertawa. Fere Irawan pun menyebutkan sebagai seorang laki-laki dirinya harus bisa melakukan berbagai macam hal tidak cuma bekerja. Ya hampir semua itulah suami itu kan harus multi talenta kata Fere. Lantas Fena pun kebingungan dengan pekerjaan yang harus dilakukannya apabila semua urusan rumah sudah diselesaikan oleh si suami. Istrinya ngapain sambung Fena ya kalau Abi sih pengen mena enakan-enakan aja gitu Abi yang berat-beratnya. Timpal Fere nanti katanya diperbudak jawab Fena diiringi ekspresi Fere yang keheranan. Seperti diketahui Fena Melinda dan Fere Irawan telah resmi menikah pada 7 Maret 2022 lalu. Sebelumnya Fena Melinda sempat menikah dengan Ivan Fadila dikaruniai dua anak yaitu Fere Bramastia dan Atala Naufal. Lalu Fena Melinda juga sempat mengadopsi anak perempuan yang diberi nama Fania Atabina. Pilih putus ini yang diinginkan John Hopkins dari Nikita Mirzani. Hubungan asmara Nikita Mirzani dengan mantan pebalap John Hopkins saat ini sudah berakhir. Hal itu disampaikan langsung oleh Nikita Mirzani saat ditemui di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan belum lama ini. Dalam kesempatan itu Nikita mengungkapkan fakta bahwa dirinya lah yang memutuskan hubungan asmara tersebut. Kebetulan gue yang putusin jadi netizen jangan ngomong. Emang enak diputusin John jadi yang putusin itu gue kata Nikita Mirzani. Menurut Nikita lebih baik putus saat pacaran daripada bercerai setelah menikah. Jadi pokoknya gitulah mendingan putus pacaran daripada cerai saat menikah kalau gue mikirnya gitu sih. Salah satu alasan yang menyebabkan hubungan asmara Nikita dan John berakhir adalah karena perbedaan jarak yang cukup signifikan. Mengingat Nikita dan John menjalin hubungan asmara jarak jauh alias LDR. Long Distance Relationship. John tinggal di Amerika Serikat. Nikita merasa tidak bisa meninggalkan Indonesia. Mengingat banyak hal yang tidak bisa ditinggalkan salah satunya adalah pekerjaan. Kalau gue emang masalah waktu sih ya. Jadi si John itu demenya selalu bersama-sama. Nah gue itu gak bisa selalu bersama-sama karena pertama anak dan pekerjaan. Dia itu maunya setiap ada orang yang dimana gue itu hadir ikut. Nah gue gak bisa kayaknya gitu. Karena setelah gue pikir-pikir kayaknya kalau gue meninggalkan Indonesia otomatis. Kalau artis kan kita kerja baru dibayar. Kalau gak kerja kan gak ada bayaran. Kata Nikita. Demi kebaikan sih gak apa-apa ya. Soalnya tuh tadi kalau Long Distance lagi kan jadi takutnya waktunya juga gak cukup. Akunya tidur, dia hanya melek. Dia hanya tidur, akunya melek. Dia pergi ke negara mana minta ditemenin. Akunya gak bisa. Jadi daripada kayak gitu ya sudahlah. Katanya menambahkan. Menari sambil pake benda ini. Baru-baru ini pasangan pengantin baru Fena Melinda dan Ferry Irawan membongkar soal rahasia kehidupan pribadinya tanpa malu-malu. Di mermikah yang bukan kali pertama bagi keduanya ini rupanya telah menghadirkan obsesi baru bagi Fena Melinda berkaitan dengan fantasinya untuk memuaskan Ferry Irawan sebagai suami yang sebelumnya tidak pernah terwujud. Fena Melinda mengaku bahwa sejak lama ia mempunyai cita-cita melakukan fantasi saat berhubungan sama istri. Bahkan untuk memenuhinya, ia sampai rela melakukan sejumlah latihan fisik mengingat usianya tidak lagi muda. Lantas fantasi seperti apa yang begitu diidam-idamkan ibu tiga anak yang sempat sembilan tahun menjada itu? Simak ulasan berikut yang dilansir dari Youtube Orami Entertainment. Ingin honeymoon lagi? Awalnya Fena Melinda diberikan kesempatan mengambil kertas berisi pertanyaan seputar urusan ranjang yang harus dijawab dari Zoya Amirin. Lalu ia mendapat pertanyaan berkaitan dengan hal baru apa yang ingin dilakukan bersama suami. Tanpa basa-basi, Fena Lantas mengungkapkan bahwa ia sangat ingin melakukan honeymoon lagi dengan suasana baru di sebuah tempat bernama Maldives atau malah Dewa. Dewa, pengen banget aku tuh kayak honeymoon lagi tapi di Maldives. Dari dulu aku tuh punya cita-cita kalau punya suami aku pengen ke Maldives dengan baju. Linggirku dan badanku yang lebih fit. Ungkap Fena dikutip hoax.id dari kanal Youtube Orami Entertainment pada Senin 18 Juli. Tidak hanya honeymoon, Fena juga mengatakan ingin melakukan sejumlah olahraga untuk diet sekangkus meningkatkan kekuatan fisiknya. Namun hal itu justru disebut very rawan dengan kalimat manusia yang gak pernah ada rasa puasnya. Bukan karena yang belum tercapai tempatnya di Maldives waktu itu kan honeymoon di Bali dengan pakaian linggir aku yang aku udah cukup. Kemarin linggirku banyak yang gak cukup karena aku gendut. Sangga Fena Melinda buru-buru lebih jauh Fena Melinda membeberkan fantasi dalam berhubungan suami istrinya yang terbilang cukup unik. Pasalnya sebagai seorang mantan instruksus enam, Fena Melinda yang sangat menyukai tari itu rupanya berfantasi untuk menari depan suami sebelum melakukan hubungan intim. Tidak hanya itu, Fena Melinda juga berfantasi mengenakan koleksi linggirnya serta memakai sepatu hak sambil memamerkan tariannya di hadapan Ferry. Aku pengen nari-nari gitu, pengen pakai linggirku yang sudah cukup, pengen pakai sepatu hak. Itu aku dari dulu cita-citanya gitu papar Fena kepada Zoya Amirin yang seorang seksolog itu. Senang melakukan dramatisasi sebelum berhubungan intim sampai pakai sepatu hak dan baju seksi. Fena Melinda dan Ferry Rawat ternyata ingin juga menentukan tema pakaian cosplay saat berhubungan agar tidak bosan. Terus misalkan dia request nih, kamu hari ini pakai apa temanya basu suster atau apa? Tematik aku suka, jadi aku memang suka fantasi seperti itu, cuma belum nemu orang yang bisa mewujudkan itu. Tandas Fena Melinda. Terima kasih telah menonton!